Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Semoga Umi dan Buya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin Umi, izin bertanya Saya Oh, dari Talun ternyata, Kak Oh iya, dari Talun Bagaimana Umi jika menyakiti Orang lain, lalu kita Sudah sangat menyesal dan meminta maaf Perkali-kali, tapi Sakitnya Yang disakiti itu Enggak memaafkan kita Dan apa yang harus kita lakukan Umi, soalnya ini sangat menjadi Beban bagi Baik Subhanallah, Alhamdulillah, disaat Anda sadar Anda sudah Menyakiti orang lain, itu sebenarnya hidayah Karena ada sebagian orang itu menyakitkan orang Tidak sadar-sadar, jadi disaat Anda Tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah Menyakiti orang lain, maka yang harus Anda Munculkan di hati itu penyesalan Karena Anda telah melakukan suatu kutaliman kepada Hamba Allah Kepada umat Nabi Muhammad SAW Nah, dengan penyesalan Anda Anda lalu mencoba untuk meminta maaf Anda coba sekali, Anda coba dua kali Anda coba tiga kali Kok ternyata Yang Anda Mintain maaf itu kok masih belum mau memaafkan Ya, bisa kepada orang yang Anda Minta maaf kok masih belum mau memaafkan Dan kayaknya masih-masih belum enak Maka apa yang harus Anda lakukan Yang Anda lakukan jangan ngedumel Jangan nyalakan, memang orangnya keras Makanya dulu itu sama Itu orang yang gak insap itu Itu cari pembenaran Kalau memang ternyata disana Anda minta maaf Kok Anda masih belum dimaafkan Maka Anda harus mulai intropeksi diri dong Jangan-jangan maafnya Anda kurang benar caranya Mungkin Anda kurang memilih waktu yang tepat Mungkin Anda kurang memilih momen yang pas Mungkin caranya Anda kurang baik Atau mungkin ya Kelihatan minta maafnya Anda kurang kelihatan tulus Dan sebagainya Intropeksi harus Setelah itu gimana Ya namanya orang nyesel itu ya Jangan nyerah dong Anda tahu bahwa di saat Anda punya dosa Ada hak adami gitu ya Ada berbuat doa Ada hitungannya di hadapan Allah Maka tetap Anda berusaha Kalau ternyata setelah Anda berusaha Berbagai macam cara Anda coba Ya sudah Berarti kalau ternyata dia masih belum memaafkan Itu sudah bukan urusan Anda Yang penting Anda sudah usaha caranya benar Cuma Tetap jangan Anda ikutan membenci juga Tetap Anda lakukan berbagai Kalau ketemu Anda senyum Anda sapa Urusan dia tidak nyapa Urusan dia dengan Allah Yang penting tugas Anda adalah Anda sudah menunjukkan penyesalan Anda mungkin dengan mengirim hadiah Sudah Anda coba lewat pesan lewat seorang Sudah Anda pakai surat Sudah Semuanya sudah Anda datang ke rumahnya juga Sudah Anda bahkan benar-benar sudah pakai bahasa Sudah terang-terang Sudah semuanya sudah Nah ternyata kok dia masih marah dengan Anda Sudah kenapa Anda tidak akan didontot Yang penting Yang tahu ketulusan Anda Allah Kalau memang Anda tulus Anda sungguh-sungguh Allah melihat itu semuanya Dan Allah akan mengampuni Dan karena memang Ya memang ada sebagian manusia Yang kadang memang punya Dendam tingkat tinggi Jadi sebuah penyakit Yang harus Anda kasihi ini dia Karena dia berarti orang yang hatinya Ya tidak baik Tapi Anda tidak boleh menilai Anda sudah salah Jangan ngomong lagi Hatinya dia tidak baik Jangan Anda sudah bikin masalah Nambah masalah lagi nanti Artinya ya Mungkin ya Karena Anda harus menudutnya Ya mungkin Saya terlalu kuat melukai dia Melukai hatinya Sehingga Susah baginya untuk memaafkan Atau mungkin sebenarnya Dia sudah memaafkan Tapi mungkin masih enggan Untuk dekat dengan Anda Karena memang biasanya ada Kita itu kadang ya Marah sih sudah enggak Gitu loh Cuma masih belum enak aja Untuk ketemu Untuk kumpul bareng itu masih Kayak gimana Sebenarnya subhanallah Rasulullah sendiri pernah Mengalami hal ini Gitu loh Di saat Pamannya dibunuh Sayyidina Hamzah Rasulullah kan tidak bisa Melihat wajah Sayyidina Hindun Sayyidina Hindun juga Wajahnya Washi Sayyidina Hindun adalah Yang menyuruh Washi Untuk membunuh Bahkan memakan hatinya Sayyidina Hamzah Gitu loh Washi juga adalah Orang yang menusukkan Tombak ke dadanya Sayyidina Hamzah Artinya Rasulullah tidak marah Karena memang dilakukan Dalam kekafiran Dan dengan kemusliman Mereka tuh menghapus dosa-dosa Kekafiran Tapi bagaimanapun Rasulullah punya kedekatan Dengan pamannya Rasulullah sangat dekat Sangat cinta dengan pamannya Bukan hanya paman Sarodha juga Dengan Rasulullah Jadi punya kedekatan lebih Dan wajar Kalau Rasulullah bukan teringat Gitu Tapi Rasulullah tidak benci Rasulullah tidak benci Dengan Washi Tidak benci dengan Sayyidina Hindun Hanya itu tadi Karena yang namanya Punya kenangan Sehingga mungkin Kalian teringat Bagaimana Apa Wafatnya Dan Rasulullah menangis Waktu melihat jenazahnya Sayyidina Hamzah Sudah kesedihan di hati beliau Nah Intinya Dan kadang kita pun Pernah mengalami Walaupun kita jangan Hujung Rasulullah Rasulullah lain Untuk Rasulullah dibedakan Cuma memang Kadang perasaan ini muncul Di saat kita Terlukai Tersakiti Kadang ya Saya sudah tidak dendam Sebenarnya Hanya Ya itu belum bisa lupa Memang itu kadang Biasanya Ya berarti dendam dong Oh enggak Lupa itu Maksudnya lupa Sehingga kadang itu gimana ya Sudah marah Sudah enggak Sudah enggak marah Cuma kadang untuk ketemu lagi Itu masih ada Ya masih belum nyaman Gitu ya Takut nanti mungkin ya Namanya orang Seperti itu Kadang kesalah Dan itu ya Yang penting Yang penting gini loh Bagi yang merasa Melakukan satu kesalahan Anda jangan putus asa Anda terus mencoba Bagi siapapun Yang pernah merasa Disakiti oleh orang lain Dan Anda selalu teriang-iang Dengan rasa sakit tersebut Sebenarnya Ada satu kunci ya Ada satu kunci Yang memang bisa Anda lakukan Ya itu sebut namanya Dalam doa Anda Itu tanda Anda Memang sudah tidak marah Tidak benci lagi Jangan ngomong Saya enggak benci kok Sama dia Cuma saya Saya enggak bisa lupa aja Tapi setiap ngomong Emang dia tuh begitu Itu namanya benci Anda Tapi kalau tanda Anda Memang benar tidak bencana Doakan dia Ya Allah Semoga dikasih hidayah Ya Allah Itu tanda bahwa memang Anda gak benci Hanya mungkin Anda Belum bisa untuk dekat dengan dia Jadi gitu Tapi Tandakan Allah yang paling tahu Sih hati Anda Jangan ngomong Soalnya saya enggak benci kok Cuma memang saya enggak mau Lagi dekat dengan dia Tapi ada suatu kalian Cacim Emang kurang ajar Emang kok Itu berarti emang Hati Anda busuk Gitu Jadi Jadi kalau untuk bagian orang Yang melakukan satu kesalahan Terus berusaha Cari cara Cari cara Karena itu adalah pintu kemuliaan Untuk Anda Dan Anda Di saat Anda Menyesali Menyesali bukan hanya dengan Sekedar minta maaf Tapi nanti lalu Anda Gunjing di luar Tapi minta maaf Lalu berusaha Untuk Anda Supaya tidak mengulangi Kesalahan tersebut Dan kirim doa kepadanya Semoga Allah melembutkan Kirim fatihah Ya Allah Semoga aku lembutkan hatinya Sehingga mau memaafkan Sebagainya Seperti itu Alhamdulillah Lombisa Terima kasih telah menonton